Intro Saudara masih bersama saya Franky Wohel dalam Kompas Merauke Dalam rangka memperingati hari bakti imigrasi ke 68 Kantor Imigrasi Kabupaten Merauke menggelar kegiatan bakti sosial Salah satunya melakukan kerja bakti bersama antar karyawan Di Tugu Pepera Jalan Raya Mandala Merauke pada Jumat pagi Beberapa personil atau karyawan dikerahkan untuk mengikuti kegiatan bakti sosial Berupa kerja bakti membersihkan kawasan Tugu Pepera Yang terletak di Jalan Raya Mandala Merauke pada Jumat pagi Bakti sosial ini dilakukan dalam rangka memperingati hari bakti imigrasi ke 68 secara nasional Kurangnya perawatan yang terjadi pada kawasan Tugu bersejarah ini Menjadi salah satu alasan utama kerja bakti dilakukan di titik tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Merauke Murdo Danang Laksona mengungkapkan Apalagi Tugu ini menjadi salah satu landmark atau ikon kota Merauke Yang sebaiknya terpandang rapi dan bersih Untuk membersihkan bakti sosial untuk memberikan warna yang lebih bagus Karena beberapa waktu lalu kami melihat taman ini kurang terawat Kegiatan pembersihan ini diantaranya melakukan pemotongan rumput Pengecatan ulang pada Tugu, penggantian tanaman di beberapa pot Penggantian lima bendera merah putih yang berkibar di atas Tugu bersejarah tersebut Dan lain sebagainya Pihaknya menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah Dalam menjaga dan merawat Tugu yang merupakan ikon bersejarah di kota Merauke Kami sebagai salah satu instansi vertikal yang ada di Merauke ini Akan terus-menerus mendukung dan mendorong Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Merauke Selain itu, sebelumnya pihaknya melakukan penanaman sejuta pohon mangrove Di pantai Lampu Satu Merauke Sebagai bentuk kepaduliannya terhadap lingkungan Guna melindungi lingkungan hidup Agar dapat memberi manfaat ekosistem dalamnya Minda Atika, Kompas TV Merauke Saudara terpanggil untuk membagikan kemampuan berkesenian yang dimiliki Komunitas Republik Capung Art Merauke Giatkan program seniman masuk sekolah Para siswa dan pihak sekolah yang dikunjungi Mengapresiasi kegiatan positif tersebut Bertujuan untuk tanamkan nilai-nilai estetika dasar Kepada para pelajar usia dini Komunitas Seniman Rupa Republik Capung Art Mengunjungi beberapa lembaga pendidikan formal dasar Di Kabupaten Merauke Di antaranya SD YPKR Masu Dan SD Impress Boulder Dalam kegiatan seniman masuk sekolah ini Bertujuan untuk mengedukasikan Cara mewarnai dasar bagi anak-anak sekolah dasar Komunitas Seniman Rupa Republik Capung Art Yang dipersonilkan 10 orang lebih ini Sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan Yang bertema seni dalam berbagai kesempatan Seperti pameran, perlombaan, dan lain sebagainya Namun pada tahun 2018 ini Komunitas ini membuat gebrakan baru Dengan kegiatan seniman masuk sekolah Kami dari Sanggar Senyar Rupa Republik Capung Art Sudah melakukan kegiatan selama ini di Kota Merauke Pameran dan sebagainya Dan yang di tahun 2018 ini Kita mulai dengan pelatihan seni lukis Atau dengan nama seniman masuk sekolah Ya, ada beberapa titik yang kita sudah masuk Pertama SD YPK Air Masuk Kedua di SD Impress Kami Sanggar Senyar Rupa Capung Art Masuk ke sekolah-sekolah Hanya ingin membagi ilmu Ya, biar sedikit Tapi kami berbagi Untuk mencari potensi Yang ada di sekolah masing-masing Para siswa yang ikut serta Dalam kegiatan mewarnai dasar ini Terlihat ceria dan antusias Mendapat pelatihan gratis Dari komunitas seniman kota Merauke ini Pihak sekolah berterima kasih Dengan adanya program komunitas ini Mereka berharap kegiatan seperti ini Tetap digalakkan di waktu-waktu mendatang Bahkan berharap komunitas seni lain Yang ada di kota Merauke Juga bisa turut andil Dan menggiatkan program edukasi serupa Saya sangat berterima kasih Bersyukur bahwa ada kepedulian Dari salah satu sanggar seni Yang ada di kota Merauke Sanggar seni rupa ya Seni rupa Capung Bahwa begitu besar kepedulian Untuk generasi muda Anak-anak yang punya bakat Minat Talenta Di bidang seni Mungkin ke depan Mereka dengan adanya pelatihan Seperti ini Mereka lebih bersediri Lebih bisa mengembangkan lagi Kelebihan talenta mereka Untuk ke depan Mereka bisa jadi Betul-betul seorang seni ya Seni yang bisa profesional Di bidangnya Nanti ke depan Dan saya sangat terima kasih Kepada sanggar seni Capung Yang telah berpartisipasi Peduli Kepada generasi muda Pendidikan anak bangsa Di kota Merauke Khususnya di SDM Sekolah Selain mengunjungi Lembaga Pendidikan Formal Komunitas ini juga Membuat kegiatan serupa Dengan memunjungi Beberapa komunitas Pondok Belajar Yang dikelola oleh Para sukarelawan Serta lembaga pendidikan Yang melayani anak-anak Berkebutuhan khusus Sebagai tindak lanjut Dari program Dalam menyelamatkan Anak-anak bangsa Khususnya pada Anak penyalah gunaan lem Komisi Kesehatan Keuskupan Agung Merauke Dan elemen gabungan Melakukan kampanye Anti penyalah gunaan lem Di pusat kota Lingkaran Brawijaya Pada Rabu sore Kegiatan ini Untuk mengajak masyarakat Guna melindungi Anak-anak Yang menjadi korban Penggunaan lem Kami datang Karena kami ingin Menyalahkan Anak-anak bangsa Khususnya Anak-anak penyalah gunaan lem Di kabupaten Merauke Yang turut Belumnya Merauke Sebagai kota Layak sana Berawal dari Melakukan orasi Di depan gedung DPRD Masa dari gabungan Komisi Kesehatan Keuskupan Agung Merauke Dan forum peduli Penyalah gunaan lem Melakukan kampanye Dalam rangka Melindungi anak-anak Yang menjadi korban Penggunaan lem Sebelumnya Mereka disambut baik Oleh ketua DPRD Merauke Francisco Sirveva Ia sangat mengapresiasi Kegiatan sosial Dalam rangka Menekan bertambahnya Anak-anak penyalah gunaan lem Selanjutnya masa yang tergabung ini Melakukan long march Dengan membawa Sepanduk kampanye Anti penyalah gunan lem Yang berisi beberapa Poin penting Anti penggunaan lem Menuju pusat lingkar Brawijaya Merauke Setibanya di pusat Libra Mereka melakukan Pembagian stiker Kepada para pengendara Atau masyarakat Sebanyak 300 buah Aksi ini sebagai bentuk Ajakan kepada halayak umum Atau masyarakat Agar turut melindungi Anak-anak yang menjadi korban Penyalah gunaan lem Karena bentuk perlindungan ini Tidak cukup tanggung jawab Orang tua Namun juga masyarakat umum Ajak halayak umum Untuk sama-sama Mencintai anak ini Karena anak ini Mereka adalah korban Mereka bukan pelaku Kejahat Baik untuk penjual Atau mereka Toko dan views Yang menjual Mereka para orang tua Dan halayak masyarakat umum Karena mereka adalah Korban dari situasi Yang terjadi Tujuan kita Tidak memuluk Hanya itu Dan mengajak semua Untuk kita bergandengan tangan Untuk menyetematkan Anak-anak tersebut Itu saja tujuan Pasalnya ketua dari Komisi Kesehatan Keuskupan Agung Roke Ana Mahuse mengatakan Ketika upaya ini Tidak segera dilakukan Maka anak-anak bangsa Yang bernotabene Orang asli Papua Penghirup lem ini Akan membuat Kekacauan Maka dibutuhkan Dari berbagai sektoral Untuk mengupayakan Dampak yang mungkin Terjadi ini Dari sekarang kita harus Bergandengan tangan Lintas elemen Lintas agama Lintas suku Lintas apa ya Dekas sektoral Maupun lintas usia Semua harus bergandengan tangan Untuk mengatasi Bersambungan tersebut Winda Atika Kompas TV Roke Istana Arso Pusat Kerajinan Has Papua Selengkapnya Usai Jada berikut ini Jada berikut ini